Korean Natural Farming adalah sistem pertanian yang mana diperkenalkan oleh seorang master pertanian bernama Sohan Kyu yang lahir di tahun 1935. Nah pada dasarnya Korean Farming ini adalah memperkenalkan metode bertani tradisional yang sudah berusia ratusan tahun di Korea sana yang kemudian dikombinasikan dengan metode-metode fermentasi muktahir saat ini sahabat. Sehingga pertanian ini kini dikenal sangat luas di seantiru dunia. Korean Natural Farming ini sahabat mendaya gunakan mikroorganisme kompleks yaitu berupa simbiotek bakteri, fungi, nematoda, dan protozoa untuk memproduksi tanah yang subur yang memberikan hasil panen yang melimpah tanpa menggunakan herbicida maupun pesticida juga tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Dan ragam mikroorganisme ini dikenal dalam Korean Natural Farming sebagai indigenus mikroorganisme. Lantas apa persamaan antara Bali Organic Farming dengan Korean Natural Farming ini sahabat? Jadi begini, jadi bagi sahabat yang baru saja bergabung di Bali Organic TV perlu saya jelaskan mengenai apa sih itu metode Bali Organic yang kita bersama jalankan selama ini dari tahun 2018 kalau saya tidak salah. Jadi metode bertani organik di Bali Organic TV memang bila sahabat bandingkan dengan metode bertani organik yang lain ada beberapa perbedaan sahabat. Yang mencolok adalah di Bali Organic TV ini sahabat semua hal yang berkaitan dengan kebun kita bagaimana cara kita merawat tanaman kita dari menyiapkan media kemudian sampai ke tahap pemupukan bahkan pada saat kita mengendalikan hama dan penyakit sahabat. Jadi itu semua bahan-bahan itu kita dapatkan dari tempat kita menanam. Jadi dari sekitar tempat kita menanam. Ini tentu berubah dari pakem yang lama yang sering kita lihat bahwa ketika kita berkebun organik kita harus banyak menyiapkan bahan-bahan yang kita jadikan sebagai sumber daya dalam membantu kita dalam berkebun. Akan tetapi di sini di Bali Organic TV semua sumber daya itu bisa kita sederhanakan sahabat. Jadi semua sumber daya yang kita gunakan adalah hal-hal yang kita temui ketika kita berkebun. Jadi yang perlu belitekankan di sini bagi sahabat yang belum mengenal metode bertani ala Bali Organic adalah di sini kita selalu berusaha menggunakan bahan-bahan lokal. Bahan lokal yang ada di lingkungan kita sahabat. Lebih baik lagi bila itu bahan lokal yang berada di samping lokasi kita menanam. Karena pada intinya Bali Organic mengajak sahabat semua untuk bisa memahami bahwa apapun yang dibutuhkan oleh tanaman kita ketika tumbuh bahkan sampai panen itu sudah ada sebenarnya di sekitar kita. Jadi ketika sahabat ingin membuat mikroorganisme, Beli selalu mengupayakan mikroorganisme yang bisa sahabat dapatkan dan perbanyak dari tanah itu sendiri sahabat. Begitu juga ketika sahabat ingin mendapatkan penyubur dari daun sahabat, daun sayuran sahabat, daun tanaman sahabat, Beli juga menggunakan pupuk yang Beli dapatkan dari sekitar kebun Beli. Jadi seperti yang sahabat lihat di sini, Beli menggunakan jenis tumbuhan liar yang tumbuh begitu saja menjadi sumber nutrisi bagi tanaman itu di fase vegetatif. Jadi semua yang kita berikan ke tanaman kita adalah bahan-bahan organik yang tersedia di samping kita. Memang sahabat ada beberapa perbedaan dari Korean Natural Farming ini dengan Bali Organic yang Beli perkenalkan. Memang ada beberapa perbedaan. Tetapi di sini ada satu pendekatan yang sama yaitu kita, Korean Natural Farming ini dan Bali Organic TV sama-sama memiliki pendekatan sederhana yaitu memfasilitasi alam, bekerja optimal dengan proses-proses alamiahnya, dan memperkerjakan mikroorganisme serta mendaya gunakan bahan-bahan organik menjadi larutan nutrisi, bahwa itu hormon atau bentuk lainnya, dan kemudian juga akan menjadi sumber kehidupan bagi tanah itu sendiri. Sehingga Bali sering sampaikan, mau berhasil dalam menanam, mau berhasil dalam panen nanti, maka beri makan tanahnya. Kemudian tanah lah yang akan memberi makan tanaman. Kemudian, satu siklus yang sering kita lupakan, bahwa tanaman juga nantinya akan memberi makan tanah. Jadi di sini, siklus alamiah dari alam, kita berikan itu berjalan semua dengan natural, plus kita melakukan fasilitasi agar alam lebih bekerja dengan optimal dan bekerja dengan lebih efektif. Besar harapan beli suatu saat nanti, metode berkebun ala Bali Organic ini bisa juga dikenal luas seperti halnya metode bertani ala Korean Natural Farming, sahabat. Agar semua sahabat yang berada di sini, di Indonesia khususnya, bisa merasakan bagaimana rasanya bertani dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, yang sudah diciptakan, disediakan oleh yang maha pencipta. Dan nantinya kita bisa menghasilkan tanaman yang sehat, yang produktif, yang berukuran luar biasa. Seperti yang sering beli upload di video-video beli, bagaimana beli menumbuhkan banyak buah-buahan, umbi-umbian yang ukurannya luar biasa besar. Juga seperti ini, sahabat, pohon cabai yang tingginya lebih tinggi daripada beli. Hal-hal seperti ini bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Hanya di sini kita membutuhkan pengertian mengenai bagaimana tanah itu bekerja. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bagi sahabat yang bertanya kemarin mengenai Korean Natural Farming, semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apa persamaan dari Korean Natural Farming dengan metode Bali Organic TV? Cukup sekian video beli kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini, agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.